Halo sobat kreatif jumpa kembali bersama saya di channel kreatif kita ini Nah pada kesempatan di video kali ini kita bakalan memperbaiki sebuah resleting yang sudah rusak seperti ini ya guys ya Nah jadi ini benar-benar sudah rusak ya kita coba ini kita gini-ginikan itu sangat siset sekali Kita bakalan memperbaiki dengan cara yang sangat praktis ekonomis while gliss dan jangan sampai kalian buang ataupun ganti baru resletingnya Langsung saja seperti apakah caranya mari kita lihat sama-sama teman-teman Oke sobat kreatif dimanapun anda berada langsung saja ya Jadi pertama-tama kita harus menyiapkan sebuah tas teman-teman Nah disini kebetulan saya tadi nemu sebuah tas yang sudah rusak guys lihat Rupanya sudah jelek sekali guys maklumi saja teman-teman karena saya menemunya tadi di bawah sana teman-teman ya Kita bakalan perbaiki lihat ini kita pastikan dulu bahwasannya resleting ini benar-benar rusak ya teman-teman Lihat ini sangat siset seperti ini sangat sulit untuk kita selerek-selerekkan seperti ini teman-teman Dan ini sudah doll doll itu kata lain atau sudah rusak ya Jadi kalau kalian memiliki tas yang sudah seperti ini jangan kalian buang ataupun jangan kalian ganti bagian dari resletingnya teman-teman Langsung saja kita akan perbaiki dengan menggunakan lilan seperti ini teman-teman Nah jadi guys lilan ini kita pastikan ini benar-benar lilan teman-teman Kita coba nyalakan dulu supaya kalian percaya ini benar lilan ya menyala ya teman-teman ya Jadi ini benar-benar lilan teman-teman Jadi benar-benar menyala dan kita langsung eksekusi Oke sobat kreatif langsung saja ya Jadi langkah pertama yang kita lakukan yaitu adalah Karena tas ini itu bagian dari resletingnya itu siset ya atau seret seperti ini lihat Nah ini sangat sulit sekali untuk kita tarik-tarik teman-teman Nah jadi kita akan lancarkan dulu teman-teman Nah jadi untuk caranya kita geser bagian resletingnya ini ke bagian pinggir ya teman-teman ya Nah kita geser sebisa mungkin walaupun agak siset dan seret teman-teman Nah kita geser Ini sangat siset sekali Nah lihat Sudah berbunyi krek-krek-krek ini Nah kita geser sampai pojok seperti ini Setelah seperti ini guys Karena relnya ini mungkin ada yang kotor ataupun sudah berkarat teman-teman Disini kita ambil lilin tadi Lalu kita bakalan gosok-gosokkan ke bagian relnya ini teman-teman ya Ke bagian dari jalur dari resletingnya ini Kita tinggal pegang seperti ini untuk lilinnya Lalu kita gosok-gosokkan ke bagian dari rel resletingnya seperti ini Nah oke Nah jadi bagian relnya akan ada putih-putih ya Hasil parutan dari lilinnya guys Jadi fungsi dari rel ini atau lilinnya ini guys Fungsinya untuk memperlancar jalannya dari resletingnya itu sendiri teman-teman Nah jadi ini sangat licin sekali Langsung maksur-sur-sur-sur begitu guys Langsung kita ratakan dulu Oke jika sisi satunya sudah Sekarang sisi yang satunya ini kita gosok-gosok lagi ya teman-teman ya Langsung aja kita lakukan Oke teman-teman dirasa semua bagian relnya dari resleting sudah tergosok oleh lilinnya Hasilnya bakalan seperti ini ya Jadi bagian dari resleting atau bagian relnya ini bakalan putih-putih seperti ini Jadi membuat bagiannya nanti bisa lancar Bagian resletingnya itu bisa sur-sur-sur-sur-sur begitu guys Mantap sekali bukan Oke teman-teman setelah seperti ini Kita coba jalankan resletingnya Nah ini benar-benar sangat lancar sekali Kita jalankan Oke Kita jalankan seperti ini Nah Kita kembalikan Lihat Ini benar-benar sangat lancar sekali Lihat Wuh Wuh Sudah lancar ya Sudah lancar Walaupun belum bisa kembali seperti semula Nah sekarang kita bakalan perbaiki Kalau jalur rel dari resleting sudah bisa lancar Tidak seret Tidak grenjal-grenjal lagi teman-teman Langsung saja kita bakalan perbaiki bagian resletingnya teman-teman Nah Jadi sebelum kita perbaiki Pastikan bagian dari resletingnya yang tidak ada yang pecah ya teman-teman ya Nah Kita pastikan dulu Kita lihat Bahwasannya resleting ini masih kuat Masih tidak pecah Atau maupun bengkok atau yang lainnya teman-teman Nah ini masih bagus ya teman-teman ya Nah jika bagus seperti ini Kita langsung geser ke bagian samping sini teman-teman Kita langsung geser ya Ke bagian pojokan Nah ini sudah lancar sekali Karena sudah kita gosok menggunakan lilen Kita geser ke pojokan seperti ini Nah setelah kita geser Di sini kita langsung bakalan tekan Menggunakan sebuah tang ya teman-teman ya Ini bagian ini terlihat renggang Ini membuat resleting itu Jadi tidak berfungsi dengan baik teman-teman Jadi di sini kita bakalan tekan langsung Menggunakan sebuah tang seperti ini Supaya bagian yang bengkok Ini terlihat benggang teman-teman ya Terlihat tidak rapat ini Lihat Ini nanti kita akan tekan menggunakan tang Sehingga bagian yang tidak rapat Bakalan rapat Langsung saja kita tekan seperti ini Oke nah sudah terlihat rapat ya teman-teman ya Langsung saja jika sudah rapat seperti ini Langsung kita uji coba Langsung kita selerekkan teman-teman Nah lihat Wow ini benar-benar sangat ajaib Langsung rapat Langsung seperti baru Kita geser mundur Nah lihat Kita tarik Serur Ini benar-benar sangat ajaib banget guys Dengan ini Tas anda menjadi baru lagi Kita tarik terus seperti ini Nah Langsung Mantap Ini kuat banget Seperti baru lagi Tanpa kita mengganti bagian resletingnya Ini benar-benar mantap Kita coba ya Kita buka Sur Nah jadi ini juga sangat lancar Tidak seret seperti tadi Bisa maju Mundur Lihat Ini benar-benar Di luar Nalar banget teman-teman Tidak ada yang namanya seret lagi teman-teman ya Dan pastinya resletingnya Sudah bisa Kita gunakan kembali Seperti ini Wow Mantap sekali bukan Jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa Untuk mengeklik tombol like yang ada di bawah Dan menekan tombol subscribe-nya Serta tidak lupa mempunyikan lonceng notifikasinya Agar kalian semua tidak ketinggalan video-video terbaru Terupdate yang lainnya Dari channel ini Oke guys Semoga bermanfaat Lihat Ini benar-benar mantap Saya tunggu di konten video selanjutnya teman-teman Terima kasih telah menonton